Buntut ancaman Hamas yang menyatakan akan membunuh Sandra jika Gaza diserang, Israel beraksi. Israel langsung melakukan pengepungan total terhadap Gaza dan memutuskan memutus pasokan air, makanan, dan listrik. Israel mengumumkan blokade total terhadap jalur Gaza yang sudah terkepung sejak 9 Oktober 2023. Pengepungan total itu termasuk larangan makanan dan air. Israel melakukan pengepungan total di jalur Gaza setelah Hamas melakukan serangan terbesar terhadap negara tersebut dalam beberapa dekade. Menteri Pertahanan Israel, Yoav Galan, menyampaikan pihak berwenang akan memutus aliran listrik dan memblokir masuknya makanan dan bahan bakar sebagai bagian dari pengepungan total di Gaza yang dikuasai Hamas. Saluran listrik dari Israel menyediakan sebagian besar listrik di Gaza. Segala sesuatu yang dihasilkan berasal dari satu-satunya pembangkit listrik yang ditenagai oleh Israel. Kemudian, Israel sangat membatasi impor bahan apapun yang dianggap penggunaan ganda meliputi bahan bangunan, peralatan pertanian, dan obat-obatan yang menurut warga Gaza penting untuk membangun kembali kehidupan mereka. Disebut sekitar 2 juta warga Palestina terdampak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!